Hai hai ketemu lagi dengan aku Wike yang kali ini akan membahas tentang suatu negara dengan 330.000 penduduk dimanakah tetap negara itu adanya di benua Eropa tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu tekan tombol di bawah untuk bisa tahu cerita-cerita tentang traveling tentang skincare apapun dari aku yang rekening oke terima kasih sudah subscribe jangan lupa ya segera subscribe thank you negara dengan 330.000 jiwa penduduk itu bernama Iceland letaknya seperti aku bilang tadi ada di luar Eropa kenapa Iceland karena negara ini punya 5 alasan untuk dikunjungi versi aku mau tahu kamu ingin tahu ya alasan pertama yaitu nature nya atau alam kenapa Iceland punya alam yang bagus sekali karena dia ada di ring of fire di Iceland punya beberapa gunung berapi yang sampai sekarang pun masih aktif kalau kalian masih ingat tahun 2010 salah satu gunung yang masih aktif tadi meletus sehingga semua bandara di Eropa tidak dapat melakukan aktivitasnya karena abu vulkaniknya terbang sampai ke Eropa lucunya kota terdekat yaitu Reykjavik tidak terpengaruh apapun dari abu vulkanik dari gunung tersebut selain gunung berapi Iceland punya banyak air terjun yang paling terkenal namanya gulfos kenapa gulfos karena disini konon lahir pertama kali pejuang lingkungan hidup yang menentang dijadikannya gulfos sebagai pembangkit listrik kemudian ada lagi yang paling aku suka yaitu sel sel yalan pos susah ya namanya ya kenapa air terjun ini unik karena kita bisa jalan di belakang air terjun tersebut jadi ada sedikit gua kecil gitu sehingga kita bisa berjalan di belakangnya uniknya air terjun di Iceland itu beda sama air terjun di Indonesia dimana kita harus hiking dulu trekking dulu lewat hutan membelah bukit untuk bisa sampai di sana tapi air terjun di Iceland itu kita dari parkiran itu bisa langsung lihat itu air terjunnya oh itu ya air terjunnya gitu jadi kita bisa menikmatinya dari kejauhan bahkan bisa didekati tapi satu hal yang tidak bisa dilakukan ya kalau mau sih boleh ya tapi kalau aku sih nggak mau ya mandi di air terjun itu kenapa karena air itu dingin sekali super duper dingin air dari air terjun di Iceland itu merupakan relehan dari Glacier jadi es yang dilelehkan nah itu air terjunnya aku bisa bilang bahwa itu sangat-sangat dingin karena waktu aku di sel jalan pos gitu jalan di belakangnya cuma terkena percikan-percikan air jadi yang jatuh ke bawah itu bisa kena ke sarung tangan tuh langsung dingin sekali bisa kerasa di muka di tangan bener-bener dingin sekali selain air terjun gunung berapi dia punya banyak cave atau gua ya ini yang bagus dikunjungi saat musim dingin karena gua-guanya itu dindingnya nanti bakal diriputin es jadi ini kayak kita ada di kayak rumah kaca seperti itu dan aku ingin sekali kesana pada saat musim dingin supaya bisa lihat gua tadi ya ada juga gatesor dan ada juga Glacier oh satu lagi yang fenomena yang sangat unik di Iceland itu adalah basal column jadi fenomena ini mineral yang membeku karena terlalu perbedaan cuaca yang sangat drastis ya sehingga dia membentuk seperti balok-balok aku menemukannya di Reineswara jadi nanti ada akan aku lihatin foto saat di Reineswara itu ada basal kolom yang kita bisa duduk dan kita foto-foto keren sekali yang kedua aman negara ini punya tingkat kriminalitas yang sangat kecil walaupun aku jarang sekali melihat petugas atau polisi tapi saya yakin itu aman buat kita event pun solo traveler perempuan sendiri jalan-jalan ke Iceland untuk menikmati nuansanya yang ketiga orang-orangnya orang Iceland percaya bahwa mereka keturunan Viking jadi orangnya tinggi besar dan gaya bicaranya itu straightforward taktet dan sangat-sangat tegas bahkan ada beberapa kata yang mereka suka sekali menekan gitu memberikan penekanan pada kata kalau kita nggak familiar kita mengira mereka marah atau bentak-bentak padahal memang accentnya atau logotnya memang kayak gitu gitu jadi ya biarkan aja yang keempat fenomena alam yang namanya aurora borealis aurora borealis sendiri adalah suatu keadaan dimana terjadi badai di matahari yang kemudian kita bisa melihat efek badai itu di bumi dalam cuaca yang sangat dingin dan sangat gelap makanya kalau mau lihat aurora borealis saran aku datanglah ke Iceland pada saat bulan November hingga sebelum Maret karena itu udaranya sangat-sangat dingin dan chance untuk bisa lihat aurora borealis itu sangat besar dan satu lagi kalau mau niatnya memang ke Iceland untuk ngejar aurora borealis jangan kasih waktu cuma semalam dua malam saja pastikan bahwa kita punya spare waktu kalau kita nggak bisa dapat di malam pertama ada malam kedua kalau nggak bisa dapat di malam kedua bisa dapat di malam ketiga karena ini bener-bener untung-untungan sekali aku waktu kesana karena kebetulan kurang dapat yang bagus yang kelima terakhir ya adalah sepak bolanya jadi beberapa tahun terakhir Iceland merupakan qualifier dan bahkan masuk ke perempat final piala dunia piala Eropa ya kenapa itu sebenarnya ada historinya yang sangat-sangat unik di awal tahun 90-an Iceland itu mengalami memperhatikan bahwa mereka ada peningkatan dari kenakalan remaja pada saat itu narkoba minum-minuman keras hal-hal yang dilakukan remaja lah ya zaman kita dulu kali ya atau kita aku kali ya jadi pemerintah melihat bahwa ini tidak bisa dibiarkan akhirnya mereka punya effort dimana didukung oleh seluruh penduduknya untuk bikin anak-anak bisa kembali ke rumah jadi mereka bikin kayak ronda atau setengahnya kayak sidak setiap jam 10 malam mereka keliling untuk memastikan bahwa anak-anak yang masih cangkru masih nongkrong masih berbagaol itu kembali lagi ke rumah karena mereka percaya bahwa pendidikan dan semua kegiatan itu asalnya semua balik lagi ke rumah namanya anak-anak juga ya remaja mereka pasti juga pingin punya kegiatan yang lebih menarik mereka untuk selalu aktif gitu jadi pemerintah pun juga meng-encourage sekolah-sekolah untuk bikin kegiatan-kegiatan yang ingin diikuti oleh anak-anak remaja saat itu dan you know what yang nomor satu ada dua yang terbesar dan yang nomor satu adalah berkuda iceland sendiri punya ras kuda yang sangat unik dan hanya ada di iceland kuda yang sudah kuda iceland yang sudah keluar dari iceland itu tidak boleh lagi masuk ke iceland jadi dia kena persona non grata ya tapi dalam versi kuda aku juga gak tahu kenapa dan kegiatan kedua ya pastinya deneneng sepak bola kenapa sepak bola kemudian bisa mendunia karena itu sebagai kegiatan sehari-hari yang mereka lakukan jadi gak heran kan kalau pemain tim nasional dari iceland itu selain sepak bola mereka juga punya profesi lain seperti dokter gigi bahkan guru ada yang profesional bahkan bermain di klub-klub lain di negara lain di klub lain oke itu alasan kenapa kita harus datang ke iceland harus lihat fenomena-fenomena alam yang sangat unik yang hanya bisa ditemukan di iceland apabila kalian ada yang ingin ditambahkan kenapa harus ada alasan untuk pergi ke iceland boleh tulis di komen i will happy to discuss to comment with you dan kalau kalian berpikir bahwa oh aku ingin tahu tentang negara lain atau tentang kota lain kenapa aku harus datang kesana tulis aja di komen nanti aku akan coba untuk mendiskusikan atau memberitahu kenapa kamu harus kesana dengan catatan aku udah pernah datang ke kota atau ke negara itu oke itu aja sampai ketemu lagi di video berikutnya daaah daaaah